Hai teman-teman jumpa lagi sama saya Mak Suba sekarang kita lanjutkan perjalanan kita di Malta tepatnya Medina Medina adalah kota bertembok yang terletak di sebuah bukit di Malta tengah sering disebut sebagai cita silenta atau kota sunyi oleh penduduk setempat ini mencerminkan masa lalunya sebagai ibu kota pulau mediterania dari zaman kuno hingga abad pertengahan dan sifat tenang dari kunjungan saat ini namun jangan salah benteng luar biasa ini tentu memiliki banyak manfaat dikatakan bahwa Santo Paulus mengalami karam kapal di Malta pada tahun 60 masih dan Medina tentu saja memanfaatkan hubungan apostoliknya dengan sebaik-baiknya kota seperti sekarang ini didirikan oleh bangsa Indonesia yang menjajah pulau tersebut pada abad kegelapan sebelum masehi sejak saat itu kota ini telah melewati periode pemerintahan Romawi Bizantium tentara salib Perancis dan Inggris yang semuanya telah meninggalkan jejak imiknya sendiri di Medina meskipun sifat abad pertengahannya tetap ada selama bertahun-tahun Medina telah berfungsi sebagai tempat kaum bangsawan dan pemerintahan diperuntukkan bagi kaum elit dan pendeta yang ikut bertanggung jauh atas masa lalunya yang sunyi tersembunyi dibalik dindingnya yang kembal dan berwarna madu terdapat labirin gang-gang sempit dan berkelok-kelok yang dipenuhi bangunan-bangunan yang dirancang untuk melayani penghuni yang dulunya merupakan penghuni kelas atas Anda akan melihat gereja-gereja barok istana elegan dan biara biara megah pada saat yang sama terdapat Hai nah teman-teman tolong ya jangan lupa like comment dan subscribe agar supaya dapat membantuku untuk mengupload video-video dan foto-foto hasil dari pertualanganku di berbagai belahan dunia yang kupersembahkan untuk teman-temanku tercinta di Indonesia makasih sekali lagi ya yang setulus-tulusnya dariku untuk like comment dan subscribe-nya ya